Dari Kebumen, kita balik lagi ke Ibu Kota. Hari ini ada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yakni Bukalapak gelar perayaan hari jadinya ke-9. Wow, udah ke-9 aja ya. Jadi dalam acara tersebut, gak cuma dihadiri para petinggi dan juga undangan, tapi juga Presiden Jokowi Dodo. Wow, jadi kita intip aja yuk informasinya. Yuk yuk yuk. Rayakan eksistensinya di Indonesia, e-commerce Bukalapak, kami senalam menggelar peringatan hari jadinya ke-9 tahun. Acara ini tambah meriah. Karena gak cuma dihadiri para petinggi dan tamu undangan, tapi juga orang nomor satu di Republik ini. Di sini Presiden Jokowi Dodo ikut berpesan, agar perusahaan seperti Bukalapak dapat membantu UMKM dalam meningkatkan usahanya. Karena hingga saat ini terhitung ada 56 juta UMKM yang ada di Indonesia. Saya melihat ada semangat di Bukalapak ini dalam membangun sebuah ekonomi digital yang benar-benar melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang produk-produknya memang perlu akses pasar yang lebih besar. Sebab itu saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bukalapak meskipun. Sudah 4 juta, tapi masih ada sisa 52 juta yang belum digarap. Karena memang produknya banyak. Presiden juga mengimbau agar para pelaku UMKM bisa mendaftarkan diri ke e-commerce. Tujuannya agar pasar lebih luas sehingga bisa bersaing dengan asing sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam acara ini juga diluncurkan program Warung Digital di mana ini merupakan bentuk revolusi warung tradisional menjadi warung modern dengan memanfaatkan teknologi. Kelurahmat melaporkan untuk NET.